Saya kan sebagai orang tua yang sudah anaknya besar di Anu ya, sudah dewasa Itu memang harus bersikap sesuai dengan umur mereka Apa ada batas? Bukan menasehati, ya dibilang menasehati atau memberi bekalan itu ada batas yang tidak bagi kita sebagai ibu Umpamanya mereka sudah beri pesanan Karena saya itu orangnya paling tidak suka Umpamanya, ya, ha? Ada batas gitu bagi saya sebagai seorang ibu Dan anaknya sudah ada yang berumah tangga Karena saya sebagai ibu dengan anak yang laki-laki semua Yang semua tentu tidak sama karakter Ataupun ininya beda Kadang saya juga sedih sendiri Aduh, saya itu apa ada batas yang saya kasih tahu Atau memberi menasehati Pada anak itu Apa kekurangannya dia Apa keibahannya dia Itu bagaimana? Apa ada batas? Bagaimana kita menasehati anak kita? Apalagi anak kita sudah menikah Sudah dewasa Itu kayak gimana gitu ya Prinsip yang perlu kita ingat-ingat terus adalah Di dalam agama kita ini Perintah pengasuhan anak itu Keluarga itu disebut baik Udah pernah kita bahas dulu Tidak cukup hanya kita dan pasangan yang solih-solihah Tapi kita memastikan juga Anak kita solih-solihah Dan kita Memastikan juga cucu kita Jadi pengasuhan itu Bukan cuma sampai di anak kita Tapi sampai di cucu Berarti kan anak kita sudah nikah Kita masih bertanggung jawab terhadap pengasuhan Sampai ke cucu kita Kenapa begitu? Surah At-Tur ya Saya lupa ayat berapa itu Itu kan Allah bilang Kalau kita beriman Pasangan kita beriman Anak kita beriman Cucu kita beriman Kelak di umil akhir itu Allah yang Kumpulkan semuanya Biarpun tercerai berai Nggak tahu nanti yang satu makamnya Di mana, di mana, di mana Terpencar-pencar di dunia ini Tapi nanti di umil akhir Ketika beriman Sampai ke anak cucu kita Semua yang beriman itu Dikumpulkan sama Allah Allah yang kumpulin Bukan kita Kalau kita kan Pasti bingung Gambarannya apa Ada kriturnya Iya Kalau Surah Abbasah kan gitu Nanti tidak ada tuh Anak-anak Pasti lari dari saudaranya Lari dari ayahnya Suami lari dari Istrinya Dan seterusnya Karena bingung semuanya Tapi di tengah kebingungan itu Orang-orang yang beriman tadi Itu Allah yang kumpulkan Bersama Allah Artinya Pengasuhan itu Tetap perlu dilakukan Bahkan ketika anak kita Sudah menikah Tapi Yang perlu diperhatikan adalah Caranya Caranya Jadi mengasuh anak itu Sesuai dengan Fase Usia mereka Bukan sesuai dengan Jamannya Termasuk juga Betul juga Kalau yang itu Betul juga Tapi Di fase Usia mereka juga Berpengaruh Kalau balik lagi Ke Caranya Ali bin Abi Tolib kan 6 tahun ke bawah Sebagai raja 7 sampai 11 Sebagai tawanan 12 tahun ke atas Menjadi Sahaban Menjadi teman Berarti Anak yang sudah dewasa Digambarkan disitu Usianya 12 tahun ke atas Dianggap sudah dewasa Karena anak-anak rata-rata Sudah balik Ya kan Diwali Bukan diwali Balik 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 Jadi Ketika sudah Seperti itu Berarti Posisinya adalah Kita menjadikan Anak kita Seperti Sahabat Nasihat Tidak boleh berhenti Pernah sudah kita bahas Salah satu pilar Pengasuhan anak Dari 8 yang dulu Itu salah satunya adalah Tidak boleh berhenti Menasihati Anak Tidak boleh berhenti Menasihati Dalam konteks agama kita Adalah menyampaikan Kebaikan-kebaikan Dari agama kita Kepada anak kita Itu nasihat Agama ini adalah Nasihat Berarti perlu disampaikan Tentang poin-poin agama kita Kepada anak kita Sepanjang hayatnya Tapi caranya Apalagi anak kita Sudah menikah Apalagi anak kita Yang laki-laki Ya kan Kalau anak kita Yang laki-laki Yang perlu kita sadari adalah Dia itu Kepala keluarga Ya kan Dia pemimpin Jadi Kita sebagai orang tua Perlu memperhatikan Posisi anak kita Sebagai pemimpin Dan kepala keluarga Jangan sampai Anak laki-laki kita itu Merasa tidak dihargai Oleh istrinya Kan Tidak sedikit orang tua Kan Aku nih ibunya Aku nih berhak Ngajarin anakku Biar bagus sama menantuku Biar bagus sama cucuku Gitu kan Nah tapi Kita perlu perhatikan Anak kita punya harga diri Jangan sampai gara-gara Sama mamanya aja Masih digituin Jadi istrinya jadi Nggak hormat sama dia Jangan sampai begitu Anak mama Gitu kan Gitu Jadi istrinya justru Nggak menghormati suaminya Jangan sampai begitu Jadi Ngomongnya nih Nasihat tetap perlu dilakukan Tapi cara ngomongnya Nggak boleh pakai pola Kayak anak itu masih kecil Jadi ngobrol tuh Sama anaknya Nah Alhamdulillah ya Kamu sudah berkeluarga Kamu sudah punya Apa namanya Pasangan Bahkan sekarang Mama udah punya cucu Dan seterusnya Terima kasih anak Dan seterusnya Gitu Mama cuma pengen Niti pesan aja Gitu Mumpung mama masih hidup Nina Apalah gitu Ngobrol berdua Paling bagus Sama anak kita Gitu Jadi Pastikan Jangan Dikritik Apalagi dikritik ya Di depan istrinya Apalagi depan cucunya Waduh Ngeri banget itu Kalau cucunya ngelihat Gitu Bu Bapak aku dibegini Sama nenek Gitu kan Jadi Jadi Nanti anaknya sendiri Justru gak menghargai Itu banyak loh Curhatan orang tua Kayak gitu Laki-laki gitu Ada yang bilang Bang saya itu Bang Anak saya udah tiga Bilangnya bukan anak lagi Ekor Saya udah berekor nih bang Gitu Di depan ibu saya Depan istri saya Ibu saya itu Masih ngomel-ngomelin saya Gimana nih Harga diri saya Kebayang gak sih Gitu Ya seorang suami Dibuat Seperti itu Jadi Enggak Ini kan buat semua Bukan buat Buat gue aja Buat semua Ini kan Kebetulan Dibuat Kau akan merasakan Bener-bener Kalau ada seorang ibu Ngomong kayak gitu Saya langsung Nginget ibu saya Dulu waktu saya kecil Saya suka bertengkar Sama kakak saya Kami cuma berdua Bertengkar Ibu saya itu bilang Kamu itu ya Nanti Kalau udah besar Kalian pisah Pasti rindu Sama kakakmu Ini sekarang jambah-jambahan Kalian Nanti rindu Itu udah besar Dan nanti Kalau udah punya anak Baru tau kalian Kayak gimana Rasanya mendidih Nanti Sekarang kalian kayak gini Nanti udah punya anak Tau lah kalian kayak gimana Mama ini Sabarnya Sekarang kita udah punya anak Ya Allah Emang bener Ternyata Temu emakku dulu ya Kalau ngebayangnya Anak-anak sekarang kan Ibaratnya Kalau saya ngeliat Anak saya itu Nggak kayak saya dulu lah Ya kan Dibanding saya jauh Baik banget gitu Jadi kebayang nggak Susahnya ibu saya dulu Ngedidik saya gitu Semoga Allah Semoga Allah meramati orang tua kita Amin Gitu ya bu Insya Allah ya Caranya aja Kalau mau ngobrol Berdua Sama anak kita Ngobrol dari hati ke hati Instruksi Tapi ngobrol lah Dari seorang ibu yang sangat Menyayangi anak Oce Satu lagi ya Anak-anak Sampai jumpa